Selamat datang kembali di VOA POM News Benedict Cumberbatch akan menerima 9,5 juta dolar untuk bermain dalam Doctor Strange 2 Aktor 42 tahun ini dikabarkan akan dibayar 6,4 juta dolar lebih besar dibandingkan yang diterimanya sewaktu membintangi Doctor Strange tahun 2016 lalu Film sequel baru ini akan mulai syuting musim semi mendatang dan akan memakan waktu 6 bulan Dan komitmennya untuk bermain dalam Marvel Cinematic Universe ini berarti pekerjaannya dalam serial drama populer Sherlock bisa tertunda Aktor Inggris ini telah menghasilkan 5,4 juta dolar atas perannya dalam Doctor Strange, Thor Ragnarok dan dua film Avengers Tapi jangan khawatir bagi penggemar Sherlock karena meskipun serialnya akan tertunda Filmnya akan jalan terus dan akan kembali dibintangi Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. mengisyaratkan bahwa film terbaru yang akan dibintanginya adalah Sherlock Holmes ketiga Aktor 53 tahun ini memposting raut wajah Sherlock di media sosial menjelang produksi film misteri mengenai detektif Inggris tersebut Warner Bros. dan Village Roadshow Pictures telah mengukuhkan bahwa film aksi penuh misteri itu akan ditayangkan 25 Desember 2 tahun dari sekarang 9 tahun setelah Sherlock Holmes A Game of Shadows diputar di seluruh dunia Jude Law akan menghidupkan kembali perannya sebagai Dr. Watson yang senantiasa mendampingi Sherlock Daftar pemeran lainnya belum diumumkan Makeup artist Hailey Baldwin mengatakan bahwa Hailey akan memilih riasan wajah natural untuk hari pernikahannya Vincent O'Quendo mengatakan model Hailey Baldwin Sepertinya tidak mau memakai makeup berlebihan dalam pesta pernikahan dengan Justin Bieber Karena ingin terlihat natural Pasangan selebriti ini bertunangan bulan Juli lalu Berbicara kepada Refinery29 Vincent mengatakan dia ingin merasa jadi diri sendiri Saya tidak yakin dia mau terlihat pangling Sepertinya dia tidak akan berbeda dengan pengantin lainnya dan hanya ingin terlihat alami Meskipun Vincent siap untuk menciptakan riasan pengantin yang klasik untuk tenangan Bieber ini di hari spesialnya Dia juga tak menutup kemungkinan untuk bereksperimen dengan gaya berbeda sesuai permintaan Hailey I bet she would look stunning Oke bagi atlet-atlet Indonesia di Asian Games Good luck Saya Gendira Pertama Dan waktunya untuk check-in dengan Naras dan Vina Terima kasih Gendira And back again with us Ada Vina dan Naras disini Pakar social medianya Vio Indonesia Dan kita juga gak kalah semangatnya nih sama Asian Games yang ada di Jakarta dan Palembang Ya gak sih Naras? Betul sekali Rasanya kayak seneng banget diadainnya di Indonesia Udah gitu atlet Indonesia tuh kayaknya jago-jago banget gitu loh Koleksi emas yang banyak ya Dan rupanya Asian Games ini juga membangkitkan inspirasi ya bagi sebuah keluarga di Palembang ya Naras ya Betul sekali Jadi ada pasangan yang baru aja punya bayi putri barunya yang lahir beberapa jam sebelum upacara pembukaan Terus mereka merasa kayak oke deh kita kasih nama Asian Games Gila inspirasinya ini ternyata lahir beberapa jam sebelum upacara pembukaan Kenapa sih dinamain Asian Games? Nah jadi sebenarnya dia udah punya nama depan Abidah Tapi mereka waktu itu masih belum tau nama belakangnya mau apa ya Nah terus mereka merasa karena mereka ada pasangan di Palembang Dan merasa Palembang itu kan jarang-jarang ya jadi tuan rumah untuk acara sebesar Asian Games itu Mereka merasa menjadi suatu inspirasi gitu loh Jadi makanya anak ini jadi namanya Abidah Asian Games Katanya mau jadi pebulu tangkis juga ya Iya diharapinnya Begitu Masih seputar Asian Games ini juga kita bangga ya sebagai host sebagai tuan rumah Indonesia Mengeluarkan biaya yang besar terus juga ada banyak sekali informasi-informasi Ada apa aja sih yang unik-unik dari Asian Games Naras? Jadi kayak sepertinya pemerintah Indonesia tuh jor-joran ya buat semua ini Nah salah satunya adalah yang kita punya di infografis di Medesial Cell kita adalah penjelasan ada budgetnya Terus abis itu berapa banyak yang ekspektasi yang bakal didapetin lagi gitu loh dampak langsung dengan ekonomi negara kita Budgetnya 30 triliun Banyak banget ya Besar banget Terus ada juga info tentang hadiah-hadiah yang akan diberikan kepada pemenang termasuk salah satunya apa janji dijadikan PNS PNS Bagaimana gitu dapat bonus kalau nggak salah 1,5 miliar Wow Belanja banyak banget nih ya kalau disini Hebat hebat Ini untuk menyemin kesejahteraan para atlet juga tentunya ya Betul sekali And speaking of atlet nih kemarin kan Idul Adha tuh ya di Indonesia hari Rabu ya kan Betul Itu atlet-atlet Asian Games pada sholat Idul Adha loh di village nya gitu Oh di Wisma Atlet nya itu ya Wisma Atlet Nah tapi juga di Amerika sempat ada sholat bersama Idul Adha di Minneapolis, Minnesota di US Bank Stadium Yang itu merupakan stadion American Football yang kemarin baru aja dipakai buat acara Super Bowl Makanya mereka buat Id ini dibilangnya Super Id Jadi dimana sekitar 30 ribu warga muslim di sekitar Minnesota itu sholat Id bareng nih Seperti yang dikirimkan oleh temen kita Pambayun yang sekarang lagi kuliah disana Menarik-menarik Terus kita pengen tau ada komentar apa aja nih dari para netizen Dari para netizen ada yang bilang Wahyu DJ Sastrowiono bilang senang sekali ngeliatnya sholat Id rame-rame di stadion sebesar itu ya Jadi mereka akan juga menunjukkan warga muslim di Amerika Serikat Terus udah gitu katanya juga para orang-orang non muslim warga non muslim itu ikut datang terus support mereka gitu Bawa signs, apa yang bertuliskan kayak We love our muslim neighbors Menunjukkan solidaritas gitu Harmonisan beragama di Amerika Betul sekali Oke Kalau pengen tau konten-konten menarik lainnya di media sosial bisa kemana dong Naras? Bisa ke Facebook, Twitter dan juga Instagram kita di VOA Indonesia Oke sekian dulu dari kita berdua Thank you so much for watching And habis ini masih ada VOA Pop News bareng Ian Umar So stick around Terima kasih Terima kasih.